Langsung 12, tapi karena ada syarat ini, berarti kita eliminasi dulu ketika Y-nya 4, 20, 28. Oh, ini boleh koma, tapi ya. Kalau boleh koma, nggak bisa gini, berarti. Set. Sudah bisa. Nah, Bu Elan bisa lihat chat kita. Benar. Kan, Bu Elan ada di room ini, gimana sih? Oh, iya. Bu, tadi saya izin ke toilet ya, Bu? Ya. Apa diulang, Nu? Wait, what? Apa diulang? Kita pakai cara formal aja. Ini harus digambar, gitu kah? Nggak, nggak. Bentar. Cara-cara tidak gambar, nggak? Gue geser. Gue males gambar. Yang mungkin lama tuh, apa sih, kalau program linear tuh emang nggak susah cuma lama, ngerjain ya. Iya. Nih. X plus Y, 12. Dan dia paling maksimal di Y-nya kan. Berarti kita mau 0,12. Tapi kan, ini nggak boleh kan? Karena dia tidak memenuhi syarat yang ini. Nanti 24 kurang dari sama dengan 16. Nah, sekarang, berarti kita cari yang memenuhi ini juga. Jadi tadi 8 Y-nya. Berarti Y-nya 8. Oh, ini kan betul-betul bukan harus nyari titik-titik yang kayak memenuhi gitu. Nah, itu gimana cara nyarinya? Ya, itu harus pakai gambar sih. Gimana lagi? Yang lu jelasin sekarang ini cara nyari gimana? Ini cara pakai, cara logika berpikirnya itu gitu. Kan mau, karena kan YS kan soalnya banyak kan. Nggak mungkin kita gambar satu-satu, nggak gitu. Kita lihat kan, ini 2X plus 5Y. Berarti kalau kita mau maksimal, Y-nya harus paling tinggi. Bener nggak? Bisa aja X sama Y-nya sama-sama. Bisa aja lu udah ketemu paling tinggi, tapi ternyata dia nggak memenuhi gitu. Nah, gitu gimana? Ini kan, makanya ini kan Y dibatasi 12 kan? Iya. Nah, sekarang yang jadi masalah, syarat kedua ini kan. X plus 2Y kurang dari sama dengan 16. Gimana caranya biar Y-nya banyak banget, tapi X plus 2Y cuma 16? Ya, itu udah nanggap Y-nya berarti 8. Iya, kan 8 kan? Kan gitu. Pikirkan gitu. Dapat-dapat. X-nya nggak peduli berapa, karena X nilainya cuma 2. Jadi emang udah pasti fix, dapet 40 nih jawabannya. Nah, cobalah. Emang lu bisa nih? Maksud gue tuh takutnya, gue masih takut tuh kalau misalnya ada nilai X. Jadi X-nya ini nggak selalu Y gitu. Ada X, X-nya itu bukan 0. Kan pasti ada jadinya gimana X-nya itu bukan 0. Nggak mungkin nggak dong. Yang dipikpot-pikpot. Berarti sama aja lu harus ngerjain. Semua yang dieliminasi, Noel. Kenapa, Bu? Dieliminasi dua garisnya. Dieliminasi ini sama ini, Bu? Ya. Ini kan X-nya X4, Y4, Bu. Eh. Bentar, Bu. Y4. X-nya 8. 16 plus 20, 36. Tapi ini 0,8 bisa, Bu. Iya, maksudnya tadi... Tertanya dipikot eliminasi. Nah, tadi maksudnya si Dita sama si Dava, kalau misalnya, ya kalau nggak di ujung gitu loh. Jadi kan cek lagi eliminasi. Kalau eliminasi ternyata di bawahnya, yaudah dia yang lebih besar. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Oh, jadi maksudnya tadi itu kalau misalnya di titik bottom dua garisnya gitu. Nilai maksudnya. Pertanyaannya gitu. Betul, betul. Tapi ini yang tadi lu ajarin tuh kalau misalnya di ujung doang kan? Maksudnya biar cepat aja gitu. Soalnya kan soalnya banyak, kan? Jadi, kalau menurut gue langsung 5, kan? Berarti Y-nya gimana biar sebanyak mungkin. Nah, terus... Kalau X sama Y-nya sama gimana? X sama Y-nya sama tuh gimana? Sama X sama Y. Itu tuh kalau dua-duanya aranya... Oh, ya nggak bisa pakai cara ini. Kebetulan di maju ya. Itu tuh kalau dua-dua aranya kurang dari sama dengan gitu, pasti kalau di... Itu tuh kayak gini ya. Kayak di dalamnya gitu. Kalau kurang dari... Kalau lebih dari wilayah terbuka, kan? Berarti kayak atas. Atas. Oh, ya. Oke. Reviewing. Atau mau digambar grafiknya aja nih biar... Gue mau gambar. Apa? Gue mau gambar. Masih banyak. Gambar. Masih banyak dit. Masih banyak? Oke. Di mana masih banyak dit. Oke, oke. Bentar, bentar. Gue belum save. Se, se, se. Bentar gini gimana caranya save-nya. Danu, udah gue save. Oke. Nah, ini fungsi sasarannya 6X plus 8Y. Ini kan fungsi sasaran. 6X plus 8Y. Berarti lihat nih. Sekarang ada nggak X plus Y berapa? Sekarang kan nggak ada X plus Y-nya berapa. Berarti nggak bisa pakai cara yang tadi. Karena X plus Y-nya nggak terbatas. Adanya X plus 2Y gitu. Maksudnya X plus Y-nya terbatas? Ini. Kalau ini kan ada X plus Y lebih kurang dari sama dengan 12. Berarti ditambah Y itu harus 12. Jadi kemungkinan paling besarnya 0,12. Kalau yang soal ini. Tapi yang kalau beginian, ini kan nggak dibatasi X plus Y. Mending kita pakai cara eliminasi. Gimana? Kenapa nggak boleh? Karena dia nggak dibatasi X plus Y gitu. Jadi X plus Y itu nggak di... Istilahnya nggak ada batasnya. X plus Y-nya itu mau berapa. Berarti ini baru kebakaran? Ini dibatasinya 4X plus 2Y. 0,12, 12, 0 gitu. Kalau dibikin tabel gitu ya. Apa? Gimana? Gue biasanya pakai tabel. Ini, ini, ini. Bentar. Kalau misal dia dibatasi X plus Y-nya 12, kita pasti tahu bahwa nilai maksimumnya di 0,12. Karena? Ya mau di... Karena kan Y-nya, dan Y-nya lebih besar kan? Kok efisien Y-nya lebih besar? Berarti nilai maksimum di 0,12. Tapi kalau misalkan ini X plus 2Y, lah, sekarang kita nggak tahu nih, kalau misal ini kurang dari sama dengan 12. Ini kan X-nya 12. Y-nya cuma 6 nih. Nah, sekarang kita jadi bingung gitu. Kira-kira lebih besar kalau Y-nya 6 atau X-nya 12? Bener nggak? Kalau gini... Kalau misalnya kayak gini, 4X tambah 2Y kan bisa Y-nya sama dengan 30. X-nya 0. Y-nya sama dengan 30? Iya. Kan 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Ini ngomongin nomor berapa? Nomor 6. Misalnya, kan tadi lo bilang harus X tambah 2Y biar bisa pakai cara itu. X tambah Y? X tambah Y. Iya, X tambah Y. Kalau misalnya ini kan 4X tambah 2Y, gue bisa bersimpulan kalau X-nya ini 30, Y-nya X-nya 0. Iya, memang bisa. Tapi kan kalau gini. Nih ya, pakai contoh gini aja. Selama ini gue ngerjainnya lama banget, guys. Oke. Nah, ya. Mungkin kita pelajari cara cepatnya. 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 30. Nah. Terus kita lihat Y-nya lebih gede. Berarti kan kita mau Y semua, kan? Bener nggak? Berarti Y-nya 15. X-nya 15. Y-nya... Y-nya 30, kan? X-nya 15. Nah. Yang ini kan kayak gini, nih. Ini masih kelihatan. Tapi yang ini, 2X plus 4Y. Dikecilin. X tambah 2Y jadinya. Ha-ha. Gini, gini. Oh, iya, iya. Sorry, sorry. Kalau ditambah. Oke, gue ada. Gue nama cara gue dulu. 2Y. Kurang dari sama dengan 24. Nah, sekarang. X-nya 24. Y-nya 12. Nah, sekarang kan kita nggak tahu, nih. Yang lebih besar X-nya yang 24 atau Y sama dengan 12. Karena mereka nggak sama. Kalau misal dia X plus Y kurang dari sama dengan 12. Kayak yang ini. X-nya kan 12. Y-nya juga 12, nih. Nah, berarti udah pasti Y-nya lebih gede. Karena kok efisien Y apa, ininya lebih gede. Terus, ininya juga sama, gitu. Tapi kalau itu, Ma'am. X-nya lebih gede. Tapi ini 24. Y-nya 12. Tapi ininya 8. Jadi kan kayak nggak setara gitu, loh. Ngerti nggak? Gimana ya? Memang agak. Jadi ini dieliminasi, jadinya. Kalau yang beginian, mending dieliminasi. Dia pakai tabel-tabel gitu, caranya. Sebenarnya kan dieliminasi langsung aja. 4X plus 2Y kurang dari 64X plus 8Y kurang dari 96. Dikurang. 6Y kurang dari sama dengan 6. Y-nya 6. Y 6 berarti ini 16. X-nya ya. Eh, bukan. X-nya 12. X sama dengan 12. Nah, X 12, G 12 berapa nih? X 12, G-nya 6. 72 tambah 48 berarti 120 ya. Nah, udah. Ini pilihan jawaban 120. Coret langsung. Oh, nanti gue nggak ngerti deh. Lalu coba. Kenapa? Kenapa lo nggak nyoba titik pojoknya? Karena 120 kan udah pilihan paling gede nih. Harus main ini kita, main jadi walaupun misalnya hasil yang lain 120, ya nggak apa-apa. Ini udah 120 udah paling tinggi. Di pilihan jawabannya paling nggak. Di pilihan jawabannya 120 udah paling tinggi. Jadi nggak harus bener-bener dicoba semua. Makanya kalau PG pake main inilah, tapi kalau misalnya ada di atas 120 berarti gue harus nyoba. Harus nyoba, betul. Nah, sekarang cara nyobanya ya. Cara nyobanya. Ini kan syaratnya 2X plus terus kan gini ya. Nah, sekarang udah. Ini Y-nya 12. Ini X-nya 24. Ini X-nya 15 Y-nya 30. Tinggal ambil yang paling kecil. Berarti X-nya 15 paling gede 15, 0. Y-nya paling gede 24. Eh, Y-nya ini berapa sih angka gue bahkan. Y-nya di 12 ya. 12 ya. Berarti Y-nya paling gede di 12. 12. 12, 96. 15 x 6 105. Eh, 95 bahkan. 60. Kenapa lo ngambilnya yang kecil, bukan yang gede? Karena kalau kita ambil yang tergede, berarti yang sebelumnya gak masuk. Yang lebih kecil gak masuk dong. Jadi lo gak ngambilnya 30, kalau misal kita ambil Y-nya 30 nih. Sedangkan si persamaan satunya, dia maksimal Y-nya cuma 12. Wah, gak memenuhi dong ini nanti. Iya gak? Eh, satu lagi. Karena ini lambangnya kurang dari. Ini lambangnya kurang dari. Jadi kayak gue gak terlalu harus mikirin itu. Ini sebenarnya kayak kalau lo gambar gitu lah. Kalau lo gambar kan gini. Yang lo ambil kan yang sini kan. Yang bagian ininya gak diambil. Yang diambil. Yang berpotongan dengan keduanya. Kok ini tambah 4G? Ya, lo gitu. Belum, belum. Nah, gue masih nyorot-nyorot. Nolong, gak penting corot-corotan gue. Baik, guys. Udah. Tujuh ya. Sekarang nilai minimum. Mikirnya sama. Gimana caranya biar ini paling dikit. Berarti kita pengen X itu nilainya lebih kecil dari Y. Kalau bisa sampai minus. tapi berhubung ada syarat Y-nya lebih besar dari 0 X-nya lebih besar dari 1. Oh, berarti gak boleh. Berarti kita pengen Y-nya lebih gede dari X karena dia positif kan. Biar paling dikit berarti Y-nya harus lebih gede. Iya gak? Karena kalau X-nya lebih gede nanti nilainya maksimum. Jadi ini kita patokannya Y sekarang. Sekarang kita berpatokan gimana caranya biar Y gede banget. Lebih gede dari X. Istilahnya gitu lah. Kalau bisa 0,6. Nah, ini kan 0,6. Nah, tapi kemudian muncul syarat lagi. 2X plus Y lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 1. Oh, udah gak mungkin. Berarti X kan udah 1 nih. Nah, ini lucu juga nih pilihan jawabannya. X kan 1. Terus berarti kan nilai minimumnya 4 nih. Ini minimum banget. Seminimum-minimumnya. X-nya kan udah pasti 1 nih. Udah minimal 1. Sekarang 2X plus Y lebih besar sama dengan 3. Artinya Y-nya minimal juga 1. Bener gak? 2X plus Y lebih besar sama dengan 1. Berarti minimal persamaan dingin ini 7. minimal minimal seminimal-minimalnya. Karena 2X plus Y lebih besar sama dengan 3. Lebih besar sama dengan 4. Lebih besar sama dengan 3. Karena minimal kan dia harus 3 nilainya nih kalau lebih jumlah. 2X plus Y lebih besar sama dengan 3. Berarti minimal nilai dia 3. Kalau dia kurang dari 3 gak boleh. 2X plus Y lebih besar sama dengan 3. Jadi minimal banget itu dia 3. lebih besar Cepet banget sih. Bentar. Udah masih gagal paham. Gini gini. Oke. Ini lihat dari syarat ya. X lebih besar sama dengan 1. Berarti X minimal 1 nih. 1. Nah. Terus kita lihat 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 3. Berarti minimal yaitu 2X plus Y harus sama dengan 3. Sedangkan X-nya minimal 1. Berarti 2X lebih besar sama dengan 3. Tadi kita tahu X-nya 1. Berarti 2 dalam kurung 1 plus Y lebih besar sama dengan 3. Berarti Y-nya 1. Ini udah minimal minimal-minimalnya. Karena kan definisi ini X plus Y maksimal 6. Iya gak? Kita sedangkan maunya nyari nilai minimum. Berarti ya di bawah 6 gak apa-apa dong. Karena ini maksimalnya 6. 0,0 pun sebenarnya boleh. Tapi masalahnya ada syarat ini. 2X plus Y lebih besar dari 3. Sama X lebih besar dari 1. Berarti X minimal 1. Y-nya minimal 1. 7 deh. Halo. Halo. Oke nanggep ini gara-gara si X tambah Y-nya gak ngarung apa-apa kan? Kecuali kalau misalnya X tambah Y-nya kurang dari sama dengan 2. Ini bahasa ininya ya. Kan dia yang ditanya minimum. Tapi yang diketahui maksimum. Ini kan buat maksimum ya. Karena kan X plus Y kurang dari sama dengan 6 berarti maksimalnya 6. Sedangkan kita nyarinya minimal. berarti kalau bisa ya gitu lah. Ngerti kan maksudnya? Karena kan ini Gak usah dikirin kalau itu. Betul. Kita mau nyari minimum sedangkan dia ngasihnya maksimum. Oke. Jadi dia gak usah dipeduliin. Kecuali ya. Kecuali minus ya. Kalau minus beda cerita lagi. Minus apaan? Minus apaan? Minus ya? Minus? Enggak maksudnya minus dimananya gitu. Oh. Minus. Ini loh. Ini kan ada lebih besar dari 0 sama lebih besar dari 1. Berarti dia mainnya di daerah positif. Iya gak? karena kalau ini dia boleh main di daerah negatif. Wah ini bisa min 50 sama plus misalnya ini bisa min 50 sama plus 5 6 plus 4 4. Nah ini minus 200 tambah 132 itu minus 68. Tapi kan berhubung minimanya di daerah positif jadi gak gak begitu. Oke. Nah ini nilai minimum lagi. Nah coba deh kerjain deh kerjain coba. 4x plus 3 ini. Masih gak ngerti. bimbing nu. Bentar. Oke pertama harus ngapain deh. Saya mau nyoba. Tadi apa ya guys. Coba coba tan. Kan ini tadi lu bilang kalau misalnya yang kita perlu yang kita perlu kedua-duanya itu yang lebih besar sama dengan kalau nyari nilai minimum. Nilai minimum kalau lebih besar sama dengan. lebih besar sama dengan semua berarti O nyari yang dipeduluin semua. Oke. Terus semuanya berarti kan ini X sama Y nya kan positif semua soalnya kan lebih besar dari ini semua. Nah. Nah terus C. Nantinya tuh gambarnya tuh ke atas gitu ya depengnya. Tapi nanti ininya ke kiri X nya. X nya ke kanan dong? Min X. Oh. DP kalau DP ya tetap pasti ke kanan. Daerah penyelesaiannya. Ini kan beda ini. Beda cerita nih. ada ini mau gak mau di eliminasi gak sih? Hmm. Nih nyari t-pot. 2Y. Ini lebih besar sama dengan ya? Nanti aja. min X gak itu min kak. Oh 24. Terus dikurang kan? Ya kurang. Jadi 4X 16 X 16 X sama dengan 64. Y nya? Y nya maaf ya Nung gue gak terlalu bisa mikir cepat. Jadi 2Y nya Y nya 6. Y nya Y nya 6. Iya. Itu berapa nilainya? 4. 3 4. Aku gak bisa MTK guys. 3 4 kan ya? Oh iya. Sekarang kita coba garis kedua. Kok garis kedua? Maksudnya yang ini. Yang tadi pake 0,0. Oke. Oh yang yang di 0 ini di 0. Ini X 8. Ini Y nya 12. X nya 8. 4. Yang di 0. 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 Oh belum. Kan kita harus cari yang dari satunya lagi. Oke. Ini. Y nya 4. X nya min. Y nya 4. X nya min 8. Eh min 8. Sorry. Min 8. Berarti ini kalau X kan ini min 8 berarti gak bisa kepake kan? Ah. X nya lebih besar dari 0. Malai. X nya min 8 ya? Iya kan min X. Min X sama dengan 8. Sama dengan nantuk. Jadi ini kan gak kepake X nya. Terus ada Y 4 sama 12 kan? Berarti ini kita ngambilnya 0,12 kan? Bentar. Tapi kalau gue masukin kesini gak masuk dong. Y nya 4. ke A. Ini kan lebih besar sama dengan ya. Kalau lebih besar sama dengan berarti kita ambil yang lebih gede. Iya berarti. Karena kan dia nilai minimal kan? Berarti 0,12. Tapi gue masukin kesini salah. Atau gak? Kemana? Ke min X tambah 2 ya? Bener dong. 2,4 lebih besar dari 8. Oh enggak. Berarti gue salah mikir. Berarti ini gue pake milih antara ini dua-duang kan? Bukan milih antara 4 ini. Bentar. Gimana? Milih 2. Kita pilih itu titiknya kan cuma ada 3 kan? Iya. Bentar. Kita tuh memilih lebih gede apa lebih kecilnya itu antara Y sama X kan? Bukan dari ke 4 titik ini. dari ke 4 titik itu kan yang ini. 4 titik. Oh iya. 8. Minya 12. Yang perlu gue masukin kesini tuh berarti kan X-nya gak usah dong. Ini itu mana? Apa? Ini itu yang mana? X-nya. Min X-nya. Yang X yang ini gue gak usah masukin dong. soalnya kan yang gue pilih 0,12. Gak usah dimasukin ke ini fungsinya. Iya. Iya ini kan anggapannya 8,0 sama 0,12. Berarti yang 8,0 gue gak pake dong. Terus yang Kenapa? Oh ini lebih besar dari ya. Yang penelitian berarti. Terus X sama 0. Berarti gak bisa gue pake. Berarti cuman sisa 0,4 kan. Ini kan masih ada titik yang ini loh belum? Yang ini kan punya si 34. Ini berapa sih tadi? Tadi hasilnya 34. 34 ya? Berarti kan sisa 0,12 sama 0,4. 0,4 dari mana? Dari ini. Dari si min X tambah 2 Y. Tapi ini lebih besar sama dengan kan? Berarti diambil yang terbesar. Yang ininya berarti. 0,12. Berarti tetap kita milih yang dari keempat titik itu ya? Bukan X sama Y-nya. Kita tetap milih dari keempat titik cuma kalau yang awal tadi kan itu kan dia kurang dari sama dengan kedua-duanya. Makanya kita ambil yang terkecil. Karena kurang dari sama dengan itu kan artinya maksimalnya segini. kalau ini kan berarti 36. Jadi lebih kecil 34 kan? 8 x 4 kan 32 tadi. Gak ada ya 8 x 4 8 min 8 yang terakhir-terakhir 34 tuh gimana? Sargo masih gak connect. Kenapa? Nantuin yang 34 terakhir-terakhirnya gimana? 34 kan diambil dari eliminasi. Nah, diambil dari eliminasi ya? Jadi kan gue ngerjain pertamanya eliminasi dulu kan. gue dapet x-nya 4 y-nya 6 gue masukin jadi dapet 34. Langsung masukin 34. Terus gue nolin dua persamaan itu kan. Karena itu lebih besar nolin dua persamaan ya. Iya, nol kayak x sama dengan nol y sama dengan nol. Terus gue ambil yang paling gede. Yang gue ambil kan ada ketemu 4 titik. 0,12 8,0 4,0 sama min 8,0 kan. Kalau min 8,0 kan pasti gak kepake soalnya ada aturan x sama dengan harus lebih besar dari nol. Nah, terus kan sisanya cuma 0,4 0,12 sama 0,8 eh 8,0. Yang nilai yang lebih besar 0,12 jadi gue masukin 0,12 aja. Jadi gue dapetnya 36 tapi masih lebih gede masih kecil 34 kan. Jadi kita pakelnya B. Oke. susah sih kalau nyoret-nyoret di anotipan jadi tidak gimana ya. Tapi cara mikirnya gitu kan berarti. Tapi kayak susah ngeliatnya gitu. Ini kan yang itu yang persamaan ini 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 dicobain dieliminasi terus dicoba 0, intinya gitu. Dieliminasi dicoba 0, koma. Wih disyaf saya ini. Wih, wih. Oke. Mbak. Ini tinggal masukin aja. Ini kan lu bisa coba-coba atau lu logikanya kan gini. X plus 3Y. Ini Y-nya yang gede. Harap Y lebih gede. Berarti ini bawah ini nggak mungkin karena Y-nya kecil. Sekarang pilihannya yang tinggi-tinggi. Nah. Nah ini dicoba aja. 6 plus 12 sama 2 plus 15. 12 18 16 64 Yay. Moving on. Belum masukin. Sudah. Moving on. Waduh. Wah. Ini tinggal dimasukin juga. ini kan nilai maksimum X min 2 Y plus 4. Nah. Nilai maksimum X min 2 Y plus 4. secara logika berarti Y-nya kalau bisa di bawah. Biar min 2 jadinya plus. Terus X-nya kalau bisa paling kanan. Nah. Udah. Ini harus eliminasi. di persamaan dulu atau enggak. Eh enggak. 3 sama. Ayo enggak tahu guys. Ini kan. X sama dengan 3 sama dengan 2 min 2 2 Y min X terus dengan 2 sekarang kita masukin X-nya 3 min 2 Y min 3 sama dengan 2 berarti Y-nya min 2 setengah berarti 9 tambah 3 oh 12 oke nah ini baru soal cerita lagi ini tinggal tinggal 20 menit lagi 15 15 oke 10 oke oke coba yang coba yang trigono sekarang kali gue udah capek hidup emang kata belajar capek belajar yang ini trigono lah tadi katanya program linear buat soal cerita sekarang sampe soal cerita oh iya malu-malu betul trigono gimana oke gue bisa sih yang betik-betikan itu yang gue biasanya gak bisa yang obat apa sih maksudnya ini ada banyak oh gimana nih yang lainnya oh iya sekarang gimana guys 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 gue terlalu menyep gue mau menentukan semua sendiri trigono nih review review click review ajarin dulu aja yang trigono soalnya kan apa namanya bentar mau remet kan Ari iya besok oke sin a sin a min b ini kan berarti sin a cos min cos a sin b iya gak tinggal dimasuk-masukin ini kan pokoknya kalau model yang soal begini ini gak nyari cos yang lainnya pasti cuma disuruh nyari sin cosnya dia di kuadran 3 gue boleh ambil soal dari yang 10 aja gak oh coba-coba bentar gue buka dulu lo lanjut aja dulu ya min 4 per 5 ini kan sin berarti cosnya min 3 per 5 karena pitagorasnya 3 4 5 atau bawahnya dikuadratin atasnya dikuadratin terus dikurang jadi akar dari 25 min 16 per 25 akar 9 per 25 3 per 5 tapi karena jadi kuadran 3 berarti ini udah tau lah ya yang yang ini 8 per 17 berarti 256 kurang 64 berarti sama 14 1 17 17 17 9 bukan 15 28 28 9 kurang 64 25 15 berarti kalau kalau sin B sama dengan 8 per 17 cos B min per 17 A tapi karena jadi kuadran 2 jadi dikasih min nah udah tinggal masuk rumus tadi sin A kan min 4 per 5 4 per 5 kali cos B 15 per 17 dikurang cos A 3 per 5 min dikali sin B 8 per 17 hitung atasnya min 84 per 50 kali 17 85 sebenarnya hafal-hafalan disini gue juga yang bug ini bego tapi lo ulang berapa ini egonya Noel lo gak apa yang bab ini gini ya 8 min 84 per di room ini ada yang besok remet gak apa ada yang remet lagi gak ini lupa ada gak ada lo remet kapan remet apa yang ini besok besok lo udah hafal rumusnya berarti khusus samsul coba rumus tuh gue hafal tapi lupa lagi coba coba yang mana sin A plus B sin A plus B lu jangan liat buku dong iya kagak sin A plus B sin A sin B plus sin A cos B plus cos A sin B oke benar kalau ini tan setengah A tan setengah A itu itu akar 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 tan min akar cos A per sin A akar cos A per sin A yang rumus ngapangnya yang gak pake akar yang gak pake akar yang 1 1 plus A per 1 min A apaan sih 1 1 plus sin A per 1 gue buka rumus gue gak hafal lagi itu itu udah harus hafal gak ada cara lain buat ngerjainya oke gimana ya kayak si ya mungkin yang masalah nebak-nebak ini kali ya yang kayak cos 75 cos 15 ini ini yang perlu lebih ini apa itu materinya sampai barisan dan deret gak sih kenapa materinya materi apa materi mat oh iya sampe bos musri besok tuh mat wajib kan mat iya wajib buset rumusnya banyak banget oh my god ini bukan eh bukan rumus-rumus trigonometri tuh kemarin mat ini namanya eh no matematika in general gue gak ngerti misal amin b sama dengan paper 3 dan sin a sin b adalah 1 per 4 terus tiba-tiba yang ditanya cos a plus b sebentar sebentar gue atas dulu gimana amin gue yang share screen ya yaudah yang nomor 5 gue tau paper 3 itu berapa eh 180 60 60 kan ya hmm sekarang rumus apa yang mengandung sin a dan sin b sin a plus sin a sin a sin a min b sin a min b kan sin a cos b ini yang cuman sin b doang rumus apa yang mengandung sin a dan sin b tapi dikali gitu 2 cos a sin b 2 cos a sin b hah itu kan cuman sin a tambah b kurang sin a kurang b gimana yang ini maksud lu rumus yang perkalian sin cos sinus kan bukan bukan langsung aja lah ya ini kan cos a min b cos a min b itu kan cos a cos b plus ah sin a sin b plus ya bentar plus sin a sin b nah udah tinggal dimasukin a min b kan 60 cos 60 sama dengan cos a cos b plus sin a sin a sin b berapa tadi seperempat kan seperempat nah sekarang cos 60 berapa cos 60 ayo piroi setengah setengah akar 3 ini kan sin 60 kan setengah 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 kan berarti kan seperempat sama dengan cos a cos d nah udah ini langsung rumusnya cos a plus b apa cos a plus b cos a cos b min sin sin b nah sama kayak ini kan cuma diminus berarti seperempat kurang seperempat nah astaga jadi kayak cuma dimasukin aja ya misalkan kalau kita tanya ini satu soalnya ini dia pakai jumlah dan selisih dua sudut berarti emang disitu-situ aja gak mungkin kayak tiba-tiba jadi perkalian jadi sudut ganda gitu ya mungkin makanya lu harus hafal semua rumusnya kan iya sih semua yang diketahui kalau Bu Helen ya semua yang diketahui itu pasti dipakai jadi makanya lu cari kan ini kan diketahui sin a sin b oh ini udah pasti kepakai rumus apa yang mengandung sin a kali sin b yaitu cos a min b atau cos a plus b tapi yang diketahui a min b berarti kita pakai cos a min b gitu oh kalau yang diketahui yang a plus b berarti yang pakai cos a plus b ini lu tahu gak ini rumus apa nih mana ini yang ini itu kan sih tan 2x kan tan 2x kan eh 2 tan 2 tan x per 1 plus tan kuadrat x sudah 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 gue gak kerasa ya berarti gue belum mau keluar tan 2x bentar 3x 6x 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 7x 7x 9x 9x